oke baik semuanya teman-teman rekankan pada pagi hari ini semangat pagi selamat hari Kamis seperti biasa Kamis pagi adalah Kamis Smart Emotion dan pagi hari ini kita membahas soal bagaimana kita cerdas berkomunikasi talk your way to the top itu judul kita pada pagi hari ini so semoga pagi ini bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang lebih bagus Kenapa karena komunikasi mempengaruhi jalannya karir kita so hari ini kita akan banyak bicara mengenai kasus cerita di seputar bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi lebih bagus bagaimana caranya kita bisa menggunakan itu untuk membantu kita lebih sukses lebih berhasil Oke Hai semuanya pada kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kita boleh mengajukan pertanyaan boleh berkomentar kita punya satu pertanyaan ya soal menurut kamu tempat yang bagus enggak pas banget gitu untuk berkomunikasi itu kapan gitu oke ya so yuk Mari kita mulai semoga setuju enggak kalau misalnya saya katakan kemampuan berkomunikasi dan juga mahir dalam berkomunikasi ini menjadi sebuah keterampilan interpersonal yang mampu membawa anda kepada kesuksesan ini ketemu kalau kita lihat ya Smart listeners banyak orang-orang sukses ini mampu berkomunikasi dengan baik mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan di depan publik hari ini kita belajar bersama-sama dalam program Smart Emotion dan selamat pagi Smart listeners saya Tasha Restama akan menemani anda kurang lebih satu jam kedepan dalam ngopi kita di hari Kamis pagi ngobrol pintar bersama Bapak Emosi Smart FM Pak Antoni Diomartin selamat pagi Pak Antoni Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener di mata penanda berada pada pagi hari ini salam antusias seperti biasanya semoga enggak terasa Kamis lagi dan Kamis bagi kami Smart Emotion semoga kita selalu cerdas emosi yes waktu kita belajar dan tercerahkan lagi Pak Antoni seputar dunia emosi dan ngomongin soal komunikasi ini menjadi sebuah hal yang penting karena manusia tidak jauh-jauh dari kata komunikasi exactly betul pasti ngomong kan pasti mengungkapkan yang pasti bersosialisasi pasti berkomunikasi ya tapi sebelum sampai kesana Pak Antoni ya saya izin ya untuk share pertanyaan dulu kepada Smart Listeners yang boleh ingin bergabung di pagi hari ini yes Oke Smart Listeners dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke untuk anda di Jaburtabek di Pulau Sumatera dan juga untuk anda yang ada di Kalimantan kemudian Sulawesi dan bahkan untuk ada yang ada di Bali dan juga di Tanah Papua Anda boleh bergabung bersama kami baik juga untuk anda yang ada di luar negeri ya mungkin menjawab pertanyaan dari saya Smart Listeners menurut pengalaman anda apa sih dan juga di situasi apa sih Anda merasa bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi sebuah moment yang kurang pas gitu untuk anda diajak ngobrol menurut pengalaman anda di tempat ataupun situasi apakah anda merasa nggak pas untuk diajak ngobrol mungkin di toilet gitu ya atau ketika anda sudah ngantuk di tempat tidur gitu atau di tempat-tempat mana Anda bisa bergabung bersama kami 0812 11 12 959 menjadi link yang bisa anda gunakan Oke, Bang Tandi kita mulai kenapa hal ini menjadi sebuah tema yang cocok dibicarakan di hari ini di kesempatan pagi ini Oke jadi seperti biasanya obrolan kita itu selalu terinspirasi oleh topik-topik yang berasa dari pertanyaannya listener kita bisa juga datang dari ide-ide yang selagi viral dan kali ini sebenarnya banyak di inspirasikan oleh pertanyaan yang muncul dan kasus yang muncul sih ya jadi beberapa pertanyaan yang muncul sebenarnya misalnya contoh ini dari beberapa WA yang kita terima ya Pak Tony saya tidak tahu ketika bertemu dengan orang bagaimana harus membuat sebuah percakapan ya dia diam gue juga diam jadi apa yang harus dilakukan dalam percakapan itu satu kemudian saya ngobrol habis itu nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya lanjutlah oke deh ya terus ada lagi yang berkomentar ketika ngobrol saya tuh cepat-cepat menyelesaikan dan saya bingung ada orang yang bisa ngomong sampai berjam-jam lamanya ya saya nggak tahu Pak Tasya merasa dirimu tukang ngobrol atau bukan? eh kalau momen-momen tertentu iya gitu tapi kalau momen-momen tertentu nggak ketika nggak mau ngobrol udah diam aja oke oke berarti tergantung ya situasinya tergantung situasinya atau orang yang diajak ngobrol gitu bener-bener oke kalau nyebelin udah cepat-cepat selesai ini ada juga pengalaman dari seorang IT tapi dia cerita bilang saya bingung Pak katanya harus berbasa-basi dulu sebelum ngobrol bahasa-basi itu ngobrolin apa saja oke menarik ya bahasa-basi itu ngomongin apa aja Pak? hahaha namanya bahasa-basi ya namanya bahasa-basi ya ngomongin hal-hal yang basi mungkin ya Pak iya kabar iya cuaca gitu kan iya betul ini cuma butuh kreativitas terus ada pengalaman dari seorang Presiden Direktur pak saya butuh teman untuk ngobrol Pak Kadang kalau perlu saya mau bayar bapak buat datang kesini teman ngobrol saya hahaha luar biasa ya saya lagi buat bikin catatan sebenarnya smartlister jangan-jangan di masa nanti itu akan ada orang yang khusus dibayar hanya untuk profesinya itu kalau ngobrol eh saya serius loh bener jadi dibayar hanya untuk jadi teman curhat untuk teman ngobrol iya 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 karena sekarang rasa touchy itu udah berkurang ya Pak iya di tengah ya teknologi sudah maju iya tapi humanis seseorang tuh jadi menghilang ya iya karena oke saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dengan rekakan misalnya teman-teman di Facebook misalnya teman-teman di Instagram misalnya pada saat ini atau teman-teman di Youtube pada kesempatan ini iya tapi tetap aja gitu kan anda merasa bahwa komunikasi itu komunikasi massa gitu diperuntukkan bukan spesial buat saya jadi hal yang seperti itu semakin orang butuh untuk dirasakan orang yang bisa memahami saya orang yang mau mengerti cerita saya orang yang bisa nimpali saya orang yang ngejudge saya gitu dan itu akan semakin langka serius nih saya lagi berpikir wow ya itu kelak bisa jadi salah satu profesi penting gitu bener-bener adu you interested guys hahaha iya iya bener di saat semua hal sudah bisa terkoneksi kita rasanya dekat gitu ya Pak Anthony dengan orang-orang yang jauh tapi jauh dengan orang-orang yang dekat iya betul ya alat-alat omlingasi sosmed mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat hahaha ini satu hal Pak Anthony sekarang sudah ada juga profesinya pacar bayaran oh iya hahaha iya betul hahaha di bawah ke iya ini pak ini mah dan itu juga mereka ada orang-orang yang memang butuh afeksi kan cuma nggak bisa mendapatkannya dari orang lain akhirnya udah nih saya bayar aja karena mau mendapatkan afeksi dari pacar bayaran itu betul oke menarik Smart Listener mungkin anda punya prospek ke arah sana gitu hahaha kemampuan punya bakat untuk hal seperti itu nah makanya pada pagi hari ini kita mau bicara tentang bagaimana seni berkomunikasi kita terinspirasi Smart Listener oleh satu buku yang menarik yang saya mau bicarakan saya mau bahas pada kesan pada pagi hari ini Talk Your Way to the Top karangan Kevin Hogan jadi ini menarik karena kalau kita bicara Talk Your Way to the Top bisa punya tiga makna hmmm jangan dibahas dulu Pak Tony apa maknanya karena kita harus dida dulu sure ini menjadi pemikiran Smart Listener lagi oh iya ya komunikasi ini penting dan itu menjadi sebuah hal yang harus saya miliki gitu ya Pak Tony untuk bisa sampai di top yes dan berdasarkan bukunya tadi kita akan bahas selanjutnya betul dan kita akan detailkan lagi Smart Listener pastikan anda terus bersama kami untuk anda yang ingin bergabung ataupun bertanya kami buka link seluas-luasnya di WhatsApp kami 0812-112-1959 atau YouTube channel Radio Smart FM live chatnya terbuka untuk anda silahkan anda bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari kami Instagram Pak Tony juga at Anthony Diomartinofficial terbuka untuk anda kami akan kembali untuk sesi selanjutnya oke hai semuanya hai Mbak Rita hai juga untuk Mam Matilena Jogja Yarta dari Mam saya pernah dulu pernah masih muda diminta ngajarin bagaimana bisa ngobrol yang menarik hmm bener sekarang kayaknya jadi semacam kebutuhan tersendiri ya selamat pagi Pak Tony selamat antusias dari Hengki hai Pak Hengki yes dari Mas Wiwit pagi pagi ya buat teman-teman yang pada kesempatan pagi hari ini teman-teman Instagram hai 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 semuanya pada pagi hari ini sharing dong berbagi dong situasi ngobrol yang mungkin anda merasa kayaknya upward banget gak pas banget kapan kah dimanakah situasinya yang anda merasa kayaknya gak pas deh kayaknya gak nyaman banget deh nah hari ini kita akan menggunakan bukunya Kevin Hogan yang judulnya adalah Top Your Way To The Top sebagai bahan inspirasi kita bahan ngobrolan kita pada pagi hari ini bagaimana caranya sih kita bisa menjadi seorang orang yang tukang ngobrol ya berkomunikator menjadi seorang komunikator yang menyenangkan gitu dan itu sebenarnya ada caranya dan itu sebenarnya ada tekniknya problemnya banyak orang berpikir bahwa enggak pak kayaknya itu bakat deh bener ada orang yang memang dari kecil punya kebakat kemampuan untuk berbicara yang luar biasa tapi ini sebenarnya sesuatu yang bukannya rahasia dan tidak bisa dipelajari ini sesuatu yang bisa kita latih gitu karena itu hari ini kita mau ngomongin tentang hal itu Deddy pagi Pak Antoni yes salam dari Banjarmasin hai Banjarmasin thank you banget yes ya buat teman-teman yang pada kesempatan pagi hari ini yes di cerita ada Lisa kemudian teman-teman yang lain ada Keizia eh teman-teman yes mari kita absen dulu boleh paling enggak sharing cerita dari dari mana gitu ngabsen pada pagi hari ini ya sangat senang banget ya kamis pagi selalu kamis buat kita untuk cerdas emosi i know buat teman-teman yang mungkin eh apa ya udah sampai di kantor siap-siap untuk bekerja hari ini yes challenge buat kita adalah bagaimana kita menjaga emosi kita setiap pagi eh dirumah duka ngomongin kerjasama bisnis kesannya gak ada empati dengan orang yang berduka cita hahaha yes berada sebagian bener ya kadang-kadang gak pas banget eh buat teman-teman eh sharing dong menurut anda kapan situasi yang menurut anda gak pas banget untuk ngobrol gitu ya nah ngobrol paling sulit itu memulai dengan seseorang yang pendiam dan hanya jawab singkat bagaimana tuh pak supaya jadi mencair nah yes jadi hari ini mau gak mau eh biasanya kalau tantangannya mas mbak bibik dengan kondisi seperti itu memang mau gak mau kita harus diakus ya eh ya mari kita masuk obrolan ke segmen yang kedua Smartify Business & Inspiration Smart Visitors kami kembali untuk menemani aktivitas pagi hari anda dalam program Smart Emotion kita masih membahas seputar Talk Your Way to the Top Cerdas Emosi Berkomunikasi bersama bapak eposi Smart FM Pantoni Dio Martin tadi Pantoni mengatakan bahwa berdasarkan buku Talk Your Way to the Top ya Pak Antoni ini ternyata ada makna sendiri gitu ya dibalik judulnya saja ya jadi sebenarnya ada tiga hal yang bisa jadi pemaknaan kita tentang makna Talk Your Way to the Top ya tergantung komanya dikasih di mana oke kalau dibaca secara langsung berarti kan Talk Your Way to the Top berarti dibicarakan apa saja yang bisa membawa kamu ke puncak sukses kamu itu pengertian awam gitu Talk koma Your Way to the Top berarti hanya dengan modal ngomong doang kamu bisa menjadi sukses loh itu pengertian yang kedua ya pengertian yang ketiga Talk koma Your Way koma to the Top hmm artinya apa kemampuan bicaramu bisa membawa kamu untuk menentukan sukses atau berhasil nah kita mau yang nomor tiga dong bahwa kemampuan bicaramu gaya ngomongmu stylemu dan bagaimana kamu menyesuaikan dengan orang itu bisa membawa kamu untuk menentukan apakah kamu sukses atau enggak hmm nah yang menarik di buku ini sebenarnya banyak dibahas tentang orang yang komunikator yang bagus contoh bagaimana orang bisa berkomunikasi yang masih pasti sulit tapi kemudian bisa membuat orang justru dia jadi bersimpati misalnya contoh Abraham Lincoln itu kan masa-masa susah waktu perang saudara terjadi di Amerika bagaimana dia berkomunikasi orang bersimpati tapi sekaligus juga saking hebatnya dia berkomunikasi orang begitu benci marahnya dengan dia dan dia terlihat tembak mati nah itu contoh gitu resiko seorang komunikator yang bagus gitu sama Martin Luther King juga itu kalau nggak ada I have a dream yes orang kulit hitam dan kulit putih tidak akan terinspirasi untuk bersatu bener tapi juga ditembak mati makanya komunikator-komunikator yang luar biasa dikagumi dengan luar biasa tapi sekaligus juga ditakuti ya tapi bukan berarti lantas kemudian kita jadi takut wah nanti kalau saya jadi komunikator yang bagus mau ditembak lagi hehehe paling nggak ini jadi semacam challenge buat kita bagaimana apa ya kemampuan kita untuk berkomunikasi bahwa itu adalah sesuatu yang bisa kita latih sesuatu yang kalau saya bilang itu eee tiga C intention ya intention berdasarkan intensi kita jadi kalau kita mau niat mau sungguh-sungguh mau menjadi seorang pembicara yang lebih baik kita bisa menjadi seorang pembicara yang lebih baik iya nggak batas ya nggak semua kan misalnya contoh penyiar radio ini pasti seorang komunikator yang bagus bener tapi mereka di asa dilatih lama-lama kemudian dengan niat yang sungguh-sungguh mereka bisa tentu makanya yang kedua adalah habituation habituation itu pembiasaan ala bisa karena biasa dilatih dilatih-latih lama-lama bisa juga dan yang terakhir adalah perfection jadi bagaimana caranya kita memperbagus 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 kemampuan kita untuk mengasah terus-menerus kemampuan berkomunikasi kita bagaimana? dengan feedback kan dikasih tau sama maksudnya kalau ngomong pada saat ketika ketawa ketawanya jangan model kayak begini dong bener-bener ketawa aja bisa diubah dilatih kok biar lebih elegan dong cewek kalau ketawa kayaknya kayak begitu kan terlalu melengking deh please diturunkan bisa gitu by perfection by perfection intention, habituation, perfection berarti terpatahkan ya Pak Tony kalau ada yang kata ada yang mengatakan bahwa ya it's a gift atau bakat gitu dan ya kalau misalnya saya tidak berbakat ya itu bukan jalan saya iya bakat menolong ibaratnya kita selalu mengatakan bakat itu menolong bakat itu membuat orang menjadi lebih udara sebenarnya seperti seorang penyanyi ada orang yang memang bakat suaranya bagus tapi ada orang yang bakat suaranya ya biasa-biasa saja tapi karena mengerti teknik wow orang ini menjadi luar biasa bahkan mengalahkan yang punya bakat komunikasi juga seperti itu ya baik baik Pak Tony sering saya dengar begini ya saya gak bisa ngomong karena saya introvert saya pendiam saya pemalu jadi saya gak bisa ngomong udah kamu aja yang baju misal seperti itu ya mungkin bisa diluruskan lagi nih Pak Tony ada gak sih hubungannya apa ya tadi ketika dia diem kemudian introvert gitu dengan kemampuan dia dalam berkomunikasi gini kadang itu menjadi semacam excuse buat banyak orang untuk tidak berkomunikasi lebih banyak menjadi alasan oke karena saya orang introvert maka saya yang bisa berkomunikasi menurut saya dalam situasi seperti ini justru harusnya itu menjadi alasan lebih besar dirimu untuk belajar berkomunikasi karena aku orang introvert aku kan susah bergaul orang gak akan ngerti aku karena itulah maka aku harus belajar untuk berkomunikasi lebih bagus harusnya itu mendorong dong bukan mencegah kita untuk tidak berkomunikasi lebih bagus yang kedua yang saya ingin katakan adalah komunikasi itu kadang-kadang tergantung kepada minat kita dengan lawan bicara minat kita dengan topik kita pengalaman saya meskipun lu adalah orang yang introvert sekalipun tapi jika kamu adalah orang yang suka dengan orang yang diajak ngobrol atau kamu punya minat dengan hal itu kamu bisa menjadi seorang pembicara yang bagus jadi menurut saya itu bukan tentang style latar belakang kepribadian kita betul extrovert menolong kita untuk bisa lebih hai mau bicara apa saja bisa nyambung gitu tapi bukan soal itu jadi ada orang yang akhirnya pada akhirnya kemudian introvert sekalipun mereka bisa menjadi komunikator yang bagus juga Pak Antori mulai dari orang introvert kan ya? saya mulai dengan dengan orang yang sangat introvert dulu sering kali dibully ini korban bully ini kemudian kecil berusaha untuk menghindar saya punya banyak alasan untuk merasa minder tapi ya karena saya berubahnya itu ketika saya mulai kuliah karena saya merasa hmm i think it's enough ya teman-teman SMA masih mengenal saya sebagai orang introvert kok hmm gak tau sekarang udah kemana-mana jadi pembicara nih motivator iya karena orang berubah dengan niat dengan tadi ya 3 hal tadi kemampuan orang bisa menjadi lebih baik termasuk jadi ini mustinya bisa menginspirasi teman-teman bahwa ini sesuatu yang bisa anda latih baik apa aja sih Pak Antoni faktor-faktor atau hal-hal gitu ya menghambat seseorang tuh untuk berkomunikasi untuk memulai ngobrol sama orang apakah sebatas karena dia malu aja kah atau gimana iya jadi ada beberapa hal beberapa faktor paling gak kita bisa mengidentifikasi 5 hal sebenarnya yang membuat orang kenapa jadi gak jadi komunikator yang bagus atau malas untuk ngobrol dan sebagainya satu adalah jadi udah cemas sendiri ini ada hubungannya dengan safe talk jadi belum ketemu belum ngobrol udah cemas duluan makanya nanti disalah satu prinsip penting untuk berkomunikasi dari Kevin Hogan juga yang perlu anda ketahui jadi bahwa our safe talk menentukan our interpersonal talk jadi iya gak gak usah jauh-jauh saya merasa bahwa di studio ini saya punya banyak contoh yang baik Mbak Tasya adalah contoh saya yang paling bagus untuk berkomunikasi dengan orang kan coba Mbak Tasya ketemu sama narasumber aja udah punya persepsi duluan wah ini pinter nih cerdas ini topiknya gue gak tau nih gimana saya akan ngomong itu udah gerogi duluan jadi itu jadi penghambat pertama jadi setiap kali kita ketemu sama orang kita udah punya negatif persepsi dulu atau kecemasan, ketakutan safe talk ini sendiri menjadi penghalang kita atau ngobrol dengan orang sama itu berlaku di interpersonal skill communication, presentation, public speaking semua itu adalah bagian pertama yang kedua adalah apa ya yaitu perasaan cemas, ketakutan yang membuat kita akhirnya jadi gak relax sendiri jadi grogi grogi bisa juga karena apa memandang orang lain diajak ngobrol itu lebih tinggi nah persepsi itu sendiri membuat kita jadi sungkan untuk ngobrol dan ngobrol dengan nyaman ngobrol gak mengalir ketika kita menganggap seseorang itu jauh lebih tinggi akhirnya gak nyambung gitu jadi segan gitu ya ini seorang CEO atau apa saya siapa sih misalnya jadi menghambat hal-hal mungkin yang sebenarnya bisa keluar tapi jadi gak keluar iya saya masih ingat dulu waktu ketika teman-teman dari inspirasi teman-teman aspirasi asosiasi penulis inspirator ketemu sama pak mantan presiden pbc habibi misalnya yang kan karena memandang saya gak tau lah ya dengan toko menteri dengan presiden dan sebagainya itu membuat kita memandang akhirnya kemudian ngobrol jadi upward tapi ketika tonnya berubah si suasana jadi lebih santai nah itu penting gitu loh bagaimana kita merasa relax atau enggak yang keempat bisa juga adalah kita berusaha so much supaya orang yang diajak bicara itu terkesan dengan kita semakin kita berusaha gimana caranya supaya dia terkesan dengan aku semakin kita berusaha semakin kita gak nyaman semakin kita gak santai semakin kita gak relax atau kita kekurangan kekurangan pengetahuan tentang topik itu jadi saya masih ingat ada satu pengalaman saya ada seorang direktur dia diangkat menjadi direktur pemasaran tapi sebelumnya dia bukan di bidang itu setiap kali diajak ketemu sama klien-klien penting mereka itu kan harusnya dia sebagai direktur turun dong bener dia selalu menolak kenapa alasannya? setelah digali-gali ternyata karena dia takut kalau ngobrol terlalu detail dia gak tahu terlalu banyak pengetahuan tentang bidang itu maka daripada ketemu dan ngobrol dia berusaha untuk menghindar kan ada ya orang yang akhirnya berusaha untuk menghindar karena merasa gak nyaman topik itu gue gak tahu makanya sangat penting juga untuk menambah pengetahuan dan salah satu tips penting di dalam berkomunikasi adalah menambah pengetahuan dan itu menjadi bagian dari apa ya tips yang diberikan oleh Kevin Rogen ya paling gak ngerti banyak hal lah ketika kita ngerti banyak hal banyak hal topik yang sebenarnya bisa kita diskusikan dengan orang itu A sampai Z ya kamu gak harus tahu sesuatu secara mendalam gitu tapi paling gak ketika diajak ngobrol tentang ini oh gue ngerti sepak bola ngerti basket ayo film bisa style fashion ya paling gak masih oke lah jadi itu nolong gitu menambah pengetahuan kita menambah pengetahuan apalagi di tengah sekarang gempuran informasi yang luar biasa gitu ya betul harusnya itu menjadi bukan sebuah penghalang lagi persis dan gampang buat kita untuk mencari informasi tentang hal apapun sebenarnya tinggal kita mau atau enggak gitu dan itu kan nolong dan salah satu yang selalu penting buat saya apalagi misalnya contoh ketika saya misalnya di siaran di Smart FM ini kalau ada bintang tamu ada narasumber tamu dan sebagainya selalu mencari tahu kita lagi ngobrol orang ini apa sih jadi beberapa kali pembicaraan menjadi gak nyaman karena kita orang itu kayaknya gak tau deh yang diajak ngobrol itu siapa gitu dan itu sangat penting jadi kalau kita menerima tamu saya baru saja beberapa waktu lalu ketemu seorang presidir dan dia cerita salah satu waktu itu dia kepikir mau menyenangkan sebuah program program yang gak beda lah ya technical skill gitu dan dia ketemu sama presidir dari perusahaan penjasa penyedia itu nama presidir ini udah ada dimana-mana sebenarnya very easily zaman sekarang cuman key in nama itu aja akan muncul siapa orang yang ditemui dan kayaknya jadi pemilik dari perusahaan jasa training technical yang akan bertemu dengan dia gak melakukan PR itu jadi kesannya itu cenderung meremehkan gitu dan dia gak tau dengan setiap hasil yang berhadapan nah itu kan sebuah kesalahan fatal gitu karena akhirnya kemudian membuat si presidir yang punya perusahaan besar ini akhirnya merasa kok gue gak dihargai ya gitu kayaknya dia gak tau gue siapa deh iya kan nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang harus jadi PR kita kita bertemu dengan siapa paling gak link in ada kok bener iya kan itu salah satu sumber informasi yang kadang-kadang buat saya gampang hampir semua profesional eksekutif punya punya profile paling gak gitu cari disitu tapi kalaupun gak google aja gitu akan keluar nama dari situ kita oh oke ini posisinya apa posisi apa itu paling gak memberikan kita inspirasi kita sedang berhadapan dengan orang seperti apa dan akan kita apa yang akan kita obrolin dan mungkin arahnya akan kemana mungkin itu udah tertebak gitu ya Pak Tori ya iya walaupun memang mungkin ada unpredictable conversation lagi yang mungkin muncul kemudian hal-hal yang menarik gitu di tengah perbincangan kita iya itu mungkin akan terjadi gitu ya tapi seenggaknya reset dulu kan iya betul oke setuju banget Pak Tony iya tapi kita akan bahas lagi nih mungkin kita mau tahu gitu ya Pak Tony ada beberapa tadi Pak Tony bilang bahwa namanya komunikasi ada baik dan buruk yes namanya komunikasi yang baik kita tahu ya dia uluwes gitu terus juga bisa ngobrol lama berjam-jam menyenangkan orang ya kalau misalnya dikatakan komunikator yang buruk itu seperti apa sih? kriterianya gitu jangan sampai kita masuk dalam komunikator yang buruk gitu dan malah gak talk me way to the top malah talk me way to the bottom jadi nurunin jadi nurun kita ingin kembali ya semuanya sedar sesuatu sesi selanjutnya ini mungkin waktunya Anda untuk berkontriplasi lagi berpikir saya ini sudah berkomunikasi yang baik belum ya? kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada Pak Tony silahkan 0812 11 12 959 masih terbuka untuk Anda Hai semuanya teman-teman rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini hai 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 buat teman-teman yang pada pagi hari ini baru bergabung bersama dengan kita senang banget hari ini kita senang berbicara mengenai topik tentang bagaimana caranya kita berkomunikasi banyak tokoh pebisnis yang memang akhirnya bisa menjadi puncak karena kemampuan komunikasi mereka luar biasa contoh Howard Church Howard Church itu pendiri salah satu founder dari Starbuck memang kemampuan komunikasi luar biasa dan kita ingat cerita kayak Ray Kroc Ray Kroc itu yang membangun kerajaan McDonalds bahkan pembuat resep aslinya McDonalds bersaudara itu sendiri nggak sanggup sebenarnya mengembangkan McDonalds kalau tidak ada yang namanya Ray Kroc Ray Kroc adalah seorang dengan latar belakang marketing tapi punya kemampuan skill komunikasi yang luar biasa dan komunikasi itu yang kemudian membuat akhirnya McDonalds bisa menjadi luar biasa bisa sukses kita bisa berhasil nah buat teman-teman rekan-rekan saya ingin menginspirasi Anda pada hari ini jangan terbelemu oleh pemikiran bahwa seperti yang dikatakan Mbak Tasya di obrolan sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung itu ya to listen before gitu obrolan kita sebelumnya banyak yang kemudian punya semacam keyakinan bahwa aku ini introvert karena aku introvert aku nggak akan bisa sanggup untuk bisa berkomunikasi lebih baik no 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 pengalaman saya adalah justru beberapa sales yang bagus adalah mereka-mereka yang latar belakangnya adalah orang introvert orang introvert itu punya kedalaman ketika mereka berbicara mereka lebih perhatian sementara kadang-kadang problem dengan orang extrovert jangan dipikir bahwa orang extrovert itu selalu bagus untuk berkomunikasi makanya nanti di segmen ketiga yang ketiga kita akan bicara mengenai beberapa hal yang jadi penghambat di dalam berkomunikasi ya dan buat saya adalah ini salah satu hal yang sangat penting yang harus kita kuasai syukur-syukur kita bisa mengajari anak kita dan buat orang tua saya merasa bahwa saya banyak diajari sejak masih kecil bagaimana jadi pembicara tukang ngobrol tukang berkomunikasi yang bagus dengan orang nah hal seperti ini kadang-kadang perlu dikasih tau kepada anak-anak kita gitu ya so thank you banget untuk brother Matoyo thank you banget so kita masuk ke segmen yang ketiga guys sisi ketiga smart listeners pastikan anda bergabung bersama kami jadi menurut anda kapan sih kemudian di tempat pada sih situasi apa sih yang kira-kira ini kayaknya nggak cocok deh untuk mengobrol ataupun anda diajak ngobrol anda boleh sharing bersama kami di 0812-112-1959 atau anda dapat bergabung juga di YouTube channel kami Radio Smart Event dan juga live Instagram Pantoni at Anthony Diomartin Official untuk bergabung bersama kami Pantoni saya izin untuk menyapa smart listeners dimanapun berada ya di pagi hari ini smart listeners selamat pagi selamat mengawali hari anda terutama untuk anda yang berada di 10 kota dimana smart event berada untuk anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggrang, Bekasi dan kota-kota di sekitarnya selamat bergabung dalam program Smart Emotion dan selamat bermacet macetri ya smart listeners terutama untuk anda yang jangan marah-marah yang ingat stay cool sambil dengerin smart emotion sambil denger smart emotion smart listeners anda juga mungkin ya mengawali aktivitas pagi hari anda dari kota Surabaya dan juga Yogyakarta bagaimana situasinya di sana apakah macet juga seperti di ibu kota tidak apa-apa ya smart listeners dihadapi dengan riang gembira karena kalau misalnya mood baginya sudah buruk sepanjang satu hari itu buruk itu baik penelitian loh ada riset dengan CS yang waktu mereka clock in ketika ditanya moodmu hari ini gimana, oh jelek banget ternyata itu sepanjang hari moodnya jadi jelek so you have to start your day with a very good mood guys yes, stay positive gitu ya yes, betul, vibe-nya vibe-nya are positive oke smart listeners untuk anda juga yang ada di Sumatera saya ingin menyapa anda yang ada di Palembang kemudian Pekanbaru dan juga untuk anda yang ada di Medan selamat pagi, selamat mengawali aktivitas anda dengan ngopi ngobrol pintar bersama smart emotion saya juga ingin menyapa anda yang ada di Kalimantan Banjarmasing Balikpapan, Makassar dan Manado selamat pagi, disana mungkin sudah rada siang ya smart listeners mungkin untuk anda yang disana sudah mulai beraktifitas masuk kerja dan masih mendengarkan program smart emotion anda bisa bergabung bersama kami masih membahas seputar talk your way to the top cerdas emosi berkomunikasi yes oke, bantu nih tadi ada komunikator yang baik iya bagaimana dengan komunikator yang buruk iya apa-apa saja sih kriteria komunikator yang buruk karena kita kan nggak mau ya menjadi komunikator yang buruk iya before saya menjawab pertanyaan itu saya punya kisah inspirasi ya sevisual ya teman-teman saya senang dengan bercerita jadi ada sebuah cerita yang menarik mungkin bisa menjadi inspirasi anda tentang topik kita tentang talk the way to the top jadi cerita tentang seorang pria usia 50-an meninggal terus akhirnya kemudian yang namanya juga cerita sufi ya model-model seperti itu hidupnya jadi dia benar-benar hidupnya tuh cuman sampai akhirnya hidupnya cuman ditemani binatang kesayangannya dan sebenarnya sejak usia sebelum 50 tahun itu dia berdoa keras supaya bisa dapat pasangan ya seorang ya dan 30 tahun lebih dia berdoa kan sebenarnya sejak usia 20-an gitu dan gak pernah terkabel sehingga waktu ketika menghadap Tuhan ceritanya dia tanya kok aku udah berdoa dapat pendamping hidup kok gak dapet gitu dan tau gak apa yang terjadi lah Tuhan kemudian menunjukkan kepada dia wajah seorang hadis yang gadis yang harusnya jadi pendamping hidupnya terus dia bingung loh aku kenal dengan wajah itu pernah bertemu beberapa kali di terminal gitu beberapa kali melewati rumahnya gitu dan beberapa kali berjumpa di stasiun gitu dan kaget ya tapi kenapa dia pernah jadi jodoh saya gitu jawaban Tuhan adalah lah kamu sendiri kenapa gak pernah berkomunikasi dengan cewek itu gitu hahaha jadi kesimpulannya ya harusnya menjadi takdir dia gak jadi takdir dia gitu ya karena tidak berkomunikasi terima kasih iya life is like that jadi kadang menjawab pertanyaan tadi apa sih tipe komunikator yang buruk gitu yang perlu kita hindari lah jadi catatan dari Kevin Hogan juga buat kita semua gitu apa yang harus kita hindari satu pembicara yang gak tau situasi ini menarik tadi Brother Suryo di Instagram yang mendengarkan juga live kode kesempatan pagi hari ini bilang misalnya contoh pada waktu di rumah duka eh ngomongin sibuk ngomongin tentang bisnis mengebu-gebu bener mungkin itu harus di stop ya ini lagi berduka gak usah menggebu-gebul nanti kan oke nanti kita ketemu ya kapan kita set waktu kan jauh lebih bagus gitu ya jadi gak tau situasinya yang kedua adalah tipe yang berusaha untuk menguasai pembicaraan pernah gak ketemu Mbak Tasya jadi yang ketika ngomong kita baru ngomong apa ditimpali di intrupsi dan dia wah dan dia bercerita jadi sepanjang sepanjang ketika ngobrol dengan dia boleh 80-90% dia yang berkisah tentang dirinya sendiri bener kadang-kadang don't be like that orang jadi malas ketemu sama anda gitu atau dia bukan cuma mungkin dia tidak bermaksud untuk menguasai pembicaraan tapi maksain topik oh iya kan ada juga yang seperti itu kan saya yakin pasti smart listener anda teman-teman di Instagram teman-teman di Youtube pasti ngerasain juga kan gitu yang seperti itu yang nge-topik karena dia suka dengan topiknya tentang hal ini dia maksa orang padahal orang gak punya pengetahuan apa-apa tentang itu orang jadi gak bisa nimpali jadi obrolan jadi gak nyaman gitu gak enak so be careful anda juga harus belajar untuk peka orang itu lebih nyaman ngobrolin topik apa bisa juga adalah tipe-tipe yang argumentatif hobi mendebat jadi saya pernah ketemu di salah satu bank gitu dimana HR nya sendiri loh dan itu juga di confirm sama orang-orang di sekitarnya dan dia selalu berklip bahwa eh sorry ya saya akan jadi devil advokat dalam obrolan dalam meeting dalam merapat gitu tapi kalau kita perhatikan itu menjadi kebiasaan dia jadi setiap kali orang ngomong apa dia akan selalu mulai dari sisi yang berbeda dan itu jadi kebiasaan dia dan dia gak sadar pokoknya sampai gini loh cara gampang untuk mendapatkan persetujuan dia adalah dengan mengatakan sesuatu yang berkebalikan aja dan itu dikatakan sama anak buahnya iya karena dia akan ketika orang bilang iya dia akan bilang tidak karena tidak dia akan bilang iya ada ya orang yang seperti itu iya sih jadi kebayang gak sih selalu argumentatif sampe gitu jadi orang kan kadang-kadang butuh ngobrol yang ringan santai bener-bener enggak dia akan ngomong dengan cara seperti itu ada juga yang suka membandingkan jadi ketika ya kita misalnya eh gua sebel nih bos gua kenapa sih orangnya kayak gitu ih cuman gitu doang lu tau gak dulu pernah gua punya bos yang seperti ini jadi selalu bandingin oh kamu begitu doang aku lebih parah iya iya model seperti itu atau yang tipe-tipe yang merasa lebih hebat jadi dia gak boleh kalah jadi ketika ngomong sesuatu oh sayap mah kayak begitu mah makan disitu mah sticknya sebenarnya buat saya tuh levelnya cuman 7 aja Mbak Asia ada loh tempat yang lebih keren yang aku pernah makan wah itu nilainya 9 tuh jadi orang yang tidak pernah mau kalah capek juga gitu loh karena ujung-ujungnya akhirnya orang harus kasih makan egonya ya ada juga orang yang gini tipe orang yang suka curi panggung pernah gak ketemu seperti itu dan gimana tuh Pak jadi harusnya misalnya contoh di forum forum-forum tertentu harusnya kan panggung dia nah bagi dia adalah dia gak peduli suruh berusaha untuk curi panggung misalnya dia bertanya tapi ujung-ujungnya adalah supaya untuk menunjukkan betapa dia lebih hebat atau berusaha untuk mengambil kredit dari situasi kondisi orang lain ini terutama berlaku kalau misalnya dalam situasi yang lebih rame ya meeting misalnya ini padahal ini kan presentasinya ini kan panggungnya dia gitu nah orang-orang komunikator yang tidak bagus dia berusaha untuk mencuri panggung let's say misalnya lah let's say dalam hal ini kan peran misalnya peran saya dengan Pak Tasya satu host satu narasumber bener nah orang yang curi panggung gimana caranya gue juga mau jadi narasumber hahaha jadi gak tau kebayang gak? nah ini itu contoh ya 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 meskipun kalau saya itu saya kan orangnya harmonis banget gitu saya gak akan terlalu keberatan gitu karena itu kan ya udahlah hidup damai-damai aja saya orang yang berusaha untuk menghindari konflik itu hidup saya gitu nah tapi buat orang yang kadang-kadang kan gak nyaman banget kan gitu orang merasa lah ini kan panggungnya dia kenapa lu harus mengambil panggungnya dia gitu bener-bener nah itu juga akan menjadi membuat kita menjadi komunikator yang buruk saya yakin teman-teman yang ada di apa ya di smart listener kita pasti anda ngalamin kan mereka-mereka seperti itu kan gak nyaman gitu anda boleh nambahkan juga gitu yes oke berarti itu hal-hal atau tipe-tipe orang yang menjadi komunikator yang buruk gitu ya Pak Tasya baik itu mungkin mungkin kalau andai kata smart listeners pernah menjadi seorang pernah ngobrol gitu tapi teman-teman ngobrol yang kurang nyaman atau gimana kemudian gak ngobrol lagi lama sama dia mungkin aja pernah mengalami satu atau dua hal dari yang tadi Pak Tasya betul dan itu jadi bahan refleksi yang bagus buat kita jangan-jangan cara kita pola kita untuk berkomunikasi dengan orang polanya seperti itu yang membuat orang merasa gak nyaman akhirnya ya orang centung menghindar gitu aduh sorry ya maaf ya saya lagi ini buru-buru nih iya kan itu kan ketika orang banyak melakukan seperti itu ini harusnya membuat kita menjadi sang pekah gitu nah orang komunikator yang bagus juga pekah gitu bisa membaca tanda ini orang lagi nyaman gak buru-buru atau gak pas gak topiknya gitu bosan gak sama pembicaraan kita kalau dia udah ngeliatin jam terus gitu kan kemudian udah gimana udah gak fokus gitu sama pembicaraan kita saya kemarin habis dari acara launching produk gitu oke dan akhirnya kemudian ngobrol-ngobrol diantara sesama itu jadi ada yang terjadi jadi mereka lagi ngobrol dan orang yang di depan dia itu lagi ngobrolnya tentang bosnya oke bosnya ada di belakang sedang berdiri dan dia gak tau gimana caranya harus kasih tanda itu bos di belakang oke itu mungkin salah satu momen yang gak cocok untuk diajak ngobrol gitu ya dan dia udah udah memberikan tanda dia masih bilang lo kelapa sih gue lagi mau cerita nih gue lagi secebal banget jadi dia udah memberikan tanda bosnya lagi di belakang kan gak enak jadi bener-bener bosnya lagi ngeliatin gitu membayang saya membayangkan situasi aja udah tau betapa susahnya situasi itu bener-bener susah buat yang ngadupin ya karena dia tau realitanya ada bosnya di belakang oke Pak Antony berarti ada hal-hal dong ketika kita menjadi seorang komunikator ini yang harus kita hindari tadi Pak Antony bilang bahwa ada poin-poin dimana kita nih gak boleh ketika berkomunikasi sama orang terlalu mendominasi mengambil panggung berarti menjadi orang yang mendengarkan pendengar yang baik itu menjadi salah satu kunci juga ya betul jadi pagi ini juga mengingatkan kita sebenarnya kan begini loh saya ingin bilang kepada teman-teman sempat listener yang pada kesempatan pagi hari ini mendengarkan kita gitu obrolan ini kan obrolan yang kedengarannya receh bener simple, sederhana, semua juga tau gitu beberapa topik ini bukan lagi sesuatu yang sangat unik gitu dan banyak pembicara banyak narasumber ngobrolin tentang hal ini tapi selalu saja ada tips-tips selalu saja ada hal yang menarik untuk selalu kita ingat termasuk ya soal bahwa kemampuan kita untuk belajar untuk dengerin itu penting ketika berbicara gitu makanya kalau kita apa ya perhatikan dari beberapa komentar-komentar yang bagus dari misalnya contoh ya Del Carnegie how to win friends and influence people dia akan bilang kamu akan mendapatkan lebih banyak teman dalam waktu 2 bulan dengan cara menyenangi orang lain dan mendengarkan mereka daripada selama 2 tahun Anda membuat orang lain tertarik dengan Anda hmmm.. 2 bulan mendapatkan teman lebih muda dengan cara mendengarkan senang dengan dia daripada 2 tahun berusaha gimana caranya supaya orang senang dengan aku oke, menarik Pantoni simpan dulu ya penjelasannya seputar itu oke karena saya sudah dikasih 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 ya jadi saya cuma ingin menyimpulkan di segmen ketiga ini kayak Howard Schwartz dari Starbucks seperti yang saya bilang Ray Kroc yang membangun McDonald adalah mereka-mereka punya kemampuan seni berkomunikasi yang luar biasa jadi sesuatu yang betul-betul seperti yang saya katakan perfection harus kita kuasai latih dilatih terus oke smart listeners kita harus kembali untuk satu sesi terakhir ini sempat sekali sementara perbincangannya sangat menarik walaupun receh gitu ya katanya receh tapi ini merupakan sebuah hal yang sering kita temui dan kadang-kadang menjadi sebuah tantangan Pantoni dan harus kita sadari bahwa kita ini harus mampu bisa berkomunikasi betul dan begitu banyak pengalaman saya di HR yang orang kehilangan pekerjaan gara-gara kemampuan komunikasinya maya oke kita akan kembali di satu sesi terakhir smart listeners pastikan bersama kami hanya di smart event business and inspiration ini dimarahin sama Rizky itulah challenge-nya kalau ngobrol di radio saudara-saudara oke ya ini bagus nih dari si cerita aku mau bacain sering dengerin smart FM terutama smart emotion nanti bisa ngobrol dengan siapa saja dan ngobrolin apa saja iya bener loh ada begitu banyak pembicara di sini topiknya apa saja aku merasa kau satu coba deh challenge ya buat teman-teman para smart listener gitu dengerin satu hari aja gitu semua dari pagi sampai malam gitu wah itu pengetahuan kita jadi apa saja jadi bertambah jadi itu bahan yang bagus untuk ngobrol bener bener ya bener thank you ya buat teman-teman yang pada kesempatan pagi hari ini bergabung bersama dengan kita welcome hari ini kita lagi ngobrolin tentang topik apa tentang talk the way to your top bagaimana kemampuan berbicara kita bisa membawa kita dan menentukan karir kita seperti yang saya katakan receh banget obrolan ini pada pagi hari ini bukan obrolan yang sangat sofisticate tapi you know what selalu ada inspirasi penting dibalik kemampuan kita untuk berbicara dan ngobrol ini makanya menjadi salah satu hal yang menarik misalnya apa ya satu pertanyaan saya seringkali ditanyakan tuh begini hai coach salam jadinya jadinya Ponto slow isi selatan hai hai menaslubah wow yes never been there dari sisi Melanie yes oke kita mulai lagi ya sesi terakhir semuanya disini waktunya kita menjawab pertanyaan dari anda dan juga membacakan pesan-pesan dari anda yang sudah hadir lanturnya kita ke Medan dulu ya saya izin karena waktunya sempit sekali ini cuma 8 menit saya hapsi menit jam ya untuk memastikan bahwa saya gak over oke oke kita ke Medan ya kayak ada Pak Rudy disana Pak Antoni yes gimana sih triks untuk mengakhiri pembicaraan pada lawan bicara yang susah berhenti bicara tanpa menyingkung eh itu ada cecak ya kayak cecaknya besar banget hahaha itu toke namanya kalo besar hahaha gak ini banget hahaha ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sih misalnya memberikan clue nonverbal itu bagus jadi melihat jam jadi melihat jam oke ya biasanya kalo orang itu cukup peka orang akan tau bahwa kita buru-buru ya ada beberapa hal yang penting gitu atau saya belajar dari temen-temen host host itu kan pinter yang luar biasa adalah kok lu bisa ya tau kapan gitu karena kan ketika orang gak mungkin ngomong terus-menerus pada waktu ketika dia tarik nafas tek masuk eh gini ya ini obrolan menarik cuma sekarang aku lagi buru-buru nih aku ada acara apa nanti kita ketemu lagi deh kita ngobrolin lagi ya bisa seperti itu jadi atau misalnya memang kalo ternyata orang itu apa ya kan ada orang yang gak tau diri yang gak tau situasi dia ngoceh terus kita bisa cut ya eh sorry ya aku ini menarik tapi aku buru-buru nih aku ada acara yang lain dan sebagainya jadi cut aja langsung karena gini kadang-kadang problem terbesar kita adalah kita sendiri gak asertif gak tegas gitu akhirnya kita jadi korban lah orang-orang seperti itu lantas kemudian kita menyalahkan dan sebagainya anda yang salah gitu harusnya ngajarin dia gitu bagaimana caranya berkomunikasi lebih bagus gitu itu sih saya jujur pernah mengakhiri komunikasi yang tidak nyambung dan juga panjang sekali ya iya dengan cara meminta teman saya untuk menelpon Pak Tony tolong telpon gue dong please help selamatkan aku dari situasi ini akhirnya di telpon oke misalnya saya jawab telpon dulu iya akhirnya ya sudah pembicaraan berakhir aku gak usah jauh-jauh ini pasti sering kali terjadi di studio ini dimana narasumber makanya aku harus tahu diri gitu ngeceh dan gak selesai dan oh my god ini kan hey ini acara bukan cuma lu doang ada acara yang lain dan sebagainya gitu dan dia masih ngeceh gitu dan kita harus berhenti aduh pak maaf menarik sekali pak hahaha mungkin sering lagi dengan ya mohon maaf Pak Tony iya mohon maaf no 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 kalau saya agak tahu diri makanya saya belajar nah ini juga jadi tips saya buat teman-teman yang akan suatu ketika siaran kita saya undang di smart emotion gitu atau di acara-acara di smart FM kalau anda menjawab jangan terlalu lama kalau anda memberikan jawaban terutama di radio ya guys teman-teman smart listener kalau anda diundang ketika anda ditanya oleh pertanyaan oleh host seperti Mbak Tasya jawab langsung poinnya anda boleh tambahkan contoh tapi jangan terlalu lama anda harus cut belajar untuk cut supaya apa ya itu masalahnya ada jam sayang benar sekali jadi ini sudah berjalan 5 menit lagi Pak Tony i know kita harus membacakan yang lain ya i know i know Pak Tony ingin kita ke Jakarta ada di Christina disini hak bu Christina mau bertanya yes kadang saya suka merasa susah berkomunikasi dengan orang-orang tertentu beberapa hal saya berpikir pembahasan sederhana namun oleh lawan bicara ditanggapi sebagai material sulit sehingga pembicaraan jadi tidak nyambu mohon pendapat ya Pak Tony silahkan jadi gini anggaplah berkomunikasi itu bagian dari amal jariah juga oke itu beramal sometimes ada situasi di mana kita ngobrol dan situasi itu gak nyaman atau topiknya gak menarik buat kita tapi kadang-kadang topik obrolan itu dibutuhkan oleh orang itu karena apa kita merasa bahwa orang itu butuh untuk bercerita ya kadang-kadang ngobrol dengan mertua contoh kadang-kadang ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua kadang-kadang mereka butuh seperti itu mungkin topik itu kita gak suka topik itu receh topik itu jadi ulang-ulang tapi kadang-kadang ada sesuatu pengorbanan dibalik berkomunikasi itu yang kadang-kadang harus kita telan di dalam pekerjaan dengan atasan kadang-kadang juga harus seperti itu karena kalau kita gak maunya cuma oh harus topik itu aku harus kuasai menarik then you will have a lot of communication problem ya itu saran saya buat yang bersangkutan sih baik itu Bu Kristina Bu Kristina baik oke Pak Antoni kita ke YouTube ada Pak Dodi ini menarik menurut saya ya salam antusias Pak Antoni ya salam antusias bagaimana tips mengkomunikasikan ide yang bisa diterima dalam waktu singkat yang ini menurut saya penting karena di tingkat manajemen biasanya tidak punya waktu yang cukup lama oke saya jadi punya satu tips pamungka sebenarnya di kelas how to manage your boss itu ada sebuah teknik yang namanya a fish ya teknik of fish itu adalah ask for time A itu ask for time F itu adalah faktanya I itu I feel ya S itu adalah suggestion saya ya kemudian H adalah how do you feel ya jadi minta pendapat dari boss jadi bagaimana cara praktek yang namanya a fish seekor ikan gitu A itu adalah ask for your time Pak Bapak punya waktu nggak saya cuma butuh waktu satu menit aja saya mau ngobrol ask for time 2 F fakta Pak situasi kantor kita saat ini adalah seperti ini ini yang menjadi topik yang saya mau ngobrolkan dengan Bapak I I saya merasa Pak dengan kondisi seperti ini bakal kayak begini-begini S saya merasa harus saya pikir mungkin kita bisa melakukan seperti ini melakukan A melakukan B saya melakukan C ya dan kemudian adalah H H itu adalah how do you feel bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini see satu menit saya bisa berkomunikasi secara efektif dengan boss dengan atlasan dengan orang hanya menggunakan teknik a fish ini ini salah satu teknik bangungkas saya biasanya nggak banyak cerita kalau tidak ditanya I tidak dan bisa digunakan dalam waktu sikat bangung betul ini sangat kurang cukur karena what when where who menggalanya lima was atau hasilnya terjawab semua dan dalam waktu satu menit saya bisa mengkomunikasi secara sebuah dengan menggunakan teknik a fish ini ya jangan kasih tau sama siapa sih pas mendesner hanya untuk anda saja Tapi terdengar di seluruh dengannya Baik Pak Antony Apa hal yang bisa kita cermati Dalam perbincangan kita di pagi hari Sebelumnya saya mau kasih informasi dulu Tanggal 18 dan 19 Kita punya satu program keren Yaitu Powerful Persuasive Presentation Skill Buat Anda yang merasa susah ngomong Tidak tahu cara berkomunikasi Terutama dalam situasi publik Banyak tips Itu tips yang kita pelajari selama 20 tahun Itu bakal bongkar rahasia semua ada di situ Bagaimana gaya seorang Steve Jauh menggunakan kata-kata emosi Hari ini saya punya Saya punya 4 halaman ya Sebenarnya sudah saya siapkan Untuk saya bagikan sebenarnya Oh my God Tapi biasanya saya share di dalam grup saya Anyway Join dalam program kita Ini Anda bakal rugi Belajar tips dari 2 master Bagaimana cara berkomunikasi publik speaking lebih bagus How Gampang Nomor teleponnya 0812-9805-4929 0812-9805-4929 Atau kalau bingung Telepon aja ke Smart FM Sama Smart FM dikasih tahu Dikabarkan selanjutnya Oke Pak Antoni Terima kasih Ini dia akhir dari perbincangan kita Namun ini sudah banyak juga Dari Smart listeners yang tidak terjawab Selamat pagi Pak Herro Santoso Terima kasih Ini ada dari Melanie Bertanya juga Kenapa introvert bisa lebih baik Untuk jadi komunikator Ya benar Saya merasa bahkan introvert itu Dia punya kedalaman Benar-benar mau mendengari Detail Betul Makanya mereka jadi pembicara yang Bisa jadi komunikator yang bagus Oke terima kasih juga kepada Ibu Bulanahit Aizawa yang berkata bersama kami Pak Doni juga Berterima kasih Pak Antoni Keluar juga rahasianya katanya Selamat khusus Oke Kita harus tutup ya Pak Antoni Ya Dan sponjong Smart Emotion Bisa ada dengarkan kembali Smart listeners Di hari Minggu Di jam 8 Sorry 7 pagi Waktu Indonesia Par Jam 8 itu Waktu Indonesia Tengah Dan kami harus selamat tindur diri Saya Tasha Rustama Dan saya enter video Martin Smart Emotion Salam Antusias Yes Hai teman-teman semua Yes I wish Saya bisa bayangkan Saya udah menyiapkan ide itu Empat halaman Dan itu kebiasaan saya sebenarnya Jadi sebelum siaran Biasanya pagi 2 jam Ini buat teman-teman yang pengen tau Rahasia di Bali Obrolan ini Nothing is Dilakukan dengan begitu saja Plan Karena saya tau bahwa Teman-teman Anda meluangkan waktu Yang begitu berharga Untuk mendengarkan siaran ini Maka Saya juga harus menyiapkan Sesuatu yang berguna Buat teman-teman Nah I hope teman-teman Obrolan kita pada pagi hari ini Menginspirasi Anda Always learn Saya punya Quote yang bagus dari Oprah Oprah bilang apa If you don't like The communication Change it Ketika Anda gak suka Dengan komunikasi itu Ubahlah Berarti Ada selalu kemampuan kita Untuk bisa merubah Seperti yang saya katakan Tiga hal Yang bisa kita lakukan Dengan Apa ya Kemampuan kita Intention Niat kita Yang kedua adalah Perfection Bagaimana caranya kita Memperbangus Dan habituation Membiasakan kita Dengan kemampuan Berkomunikasi kita Semoga Ini menjadi inspirasi Buat teman-teman Pada pagi hari ini Thanks semuanya God bless you all Bye bye Selamat Berkarya dan bertugas Dan menginspirasi juga Bye bye Rojasi Bye 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 bye